Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakabar anda pemirsa Kami akan menghadirkan sejumlah berita seputar Basnas Provinsi Kalimantan Timur bersama saya, Sarifa Farida Iryani dan akan ada beberapa berita yang akan kami sampaikan diantaranya Basnas Kalimantan Timur adakan alat penjernihan air bagi korban banjir Basnas Kalimantan Timur adakan senam sehat setiap Jumat dan inilah Basnas Kalimantan Timur selengkapnya Berita pertama, Basnas Kalimantan Timur adakan alat penjernihan air bagi korban banjir Sabtu 22 Juni lalu, Basnas Provinsi Kalimantan Timur melakukan uji coba alat penjernihan air dari air banjir menjadi air layak minum Uji coba itu dilakukan di salah satu titik banjir yang masih tergenang banjir di Kocamatan Gunung Lingai, Samarinda Lebih dari 20 galen isi ulang dari warga setempat telah mendapatkan air bersih layak minum dari hasil uji coba alat ini Ketua Basnas Kalimantan Timur, Fahrul Gulzi mengatakan bahwa alat ini per table sehingga dapat mudah dibawa dan dipindahkan dengan mudah ke titik-titik korban banjir dengan kendaraan bak terbuka dan dalam sehari dapat melayani air minum untuk kurang lebih 100 galen isi ulang Dengan pengadaan alat penjernihan ini oleh Basnas Kalimantan Timur diharapkan dapat melayani warga korban banjir dari kesulitan air minum di Samarinda maupun di kabupaten kota Alat ini diupayakan Basnas Kalimantan Timur bekerjasama dengan PT Liquid Jakarta Dimas Agung, TV Basnas Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan Berita selanjutnya, Basnas Kalimantan Timur adakan senam sehat setiap Jumat Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat Setiap hari Jumat, di tiap minggunya, Basnas Provinsi Kalimantan Timur mengadakan senam rutin untuk seluruh pimpinan dan pelaksana Basnas Kalimantan Timur Hal ini bertujuan untuk selain menyehatkan jasmani seluruh karyawan Basnas Kalimantan Timur juga sebagai ajang mempererat kekeluargaan antara pimpinan dan pelaksana di Basnas Kalimantan Timur Farul Goji Ketua Basnas Kalimantan Timur menambahkan bahwa kegiatan ini sudah berlangsung sejak awal periode kepengurusan sekarang sehingga menjadi rutinitas yang dilestarikan mengingat tujuan mulia dari kegiatan senam bersama ini Dimas Agung, TV Basnas Provinsi Kalimantan Timur melaporkan Dengan berakhirnya berita tadi, maka usailah sudah perjumpaan kita pada kali ini Saya Sarifa Farida Iryani dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb